Hai 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 halo 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 apa kabar katanya apa kabar katoni kabarnya baik Alhamdulillah oh iya teman-teman apa kabar semuanya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya Cihuy Amin selalu semangat Oh iya dan bahagia kebalik mudah-mudahan semuanya teman-teman dalam keadaan sehat bahagia dan selalu semangat Oh iya teman-teman kita selalu tersenyum hahaha Oh iya teman-teman udah gosok gigi semua belum Oh gosok gigi Iya udah gosok gigi belum jangan sampai ya nanti Oh enggak gosok gigi jadi dijauhin sama teman-teman begitu ngobrol sama teman bau siapa ini bau mulut siapa ini jadi temennya nggak mau ngobrol sama kita karena kita belum gosok gigi mulutnya baru dong Kakak iya betul sekali Cihuy ah Kakak Kak Tony mau cerita apa kali ini Kak Tony kali ini mau cerita tentang eh apa ya ah pokoknya sesuatu yang asik deh buat teman-teman teman-teman semuanya eh oh iya tapi jangan lupa Kakak jangan lupa apa sih kok perasaan Kak Tony lupa terus sih eh tekan tombol Oh iya teman-teman yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ting-ting-ting-ting jangan lupa like ya karena subscribe like dan lonceng itu gratis disiz his tis 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 pourquoi Ha 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 ah Katoni akan cerita di cerita Oh 아이 Sahabat Anak Sedunia 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 Hei, jangan sedih lagi, jangan menangis lagi Lebih baik kita berkumpul bersama, bergembira Karena orang paling datang sedunia, yaitu Kak Tony, sudah datang Yeay Nah, kali ini Kak Tony akan cerita tentang seekor binatang dan binatang-binatang yang lainnya Oh, ciri-cirinya Oke, Kak Tony sebutin lagi ciri-cirinya ya Nah, ciri-cirinya binatang ini adalah kakinya empat Terik ngerin kakinya entet terus sih, Kakak Ini juga binatangnya kakinya empat, kan kebanyakan binatang memang kakinya empat Ya, terus ciri yang lainnya, Kakak Nah, ciri yang lainnya, binatang ini dia punya hidung Aku juga punya hidung, tapi kakinya dua Ini kakinya empat Apa dong? Tebak lagi ya Oke, tebak lagi Kakak Ciri yang lainnya Nah, ciri yang lainnya, dia memiliki telinga yang panjang Eh? Eh, kok Kak Tony? Salah, 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 salah Bukan, 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 bukan telinga yang panjang Terus apa Kakak celananya panjang? Eh, kalau celana panjang mah manusia pakai celana panjang Terus apa Kakak yang panjang? Nah, dia punya hidung yang panjang Telalai? Betul Aku tahu Apa? Tikus Ya, malah tikus lagi Gajah Oh iya, gajah Telalainya panjang Hidungnya panjang Nah, hidungnya belalainya Terus telinganya lebar Nah, telinganya lebar Nah, telinganya lebar kakak Bukan tanjang Iya, maksudnya telinganya lebar Gajah Badannya juga Kecil Kok badannya kecil? Gajah badannya besar Nah, itu Kak Tony tahu Ngatain tanya aku Kak Tony tanya sama teman-teman Gajah itu badannya apa? Ya, besar lah kakak Masa gajah? Gajahnya kecil Kalau dadannya kecil semut Semut tapi kan gak punya belalai Mau cerita atau mau bedak-bedakan ini? Oke deh, kita mau cerita Gajahnya ceritanya gimana? Ah, siap-siap ya Teman-teman Lomba duduk yang rapi kak Tony Akan mulai bercerita Nah, gajah ini kan badannya besar cihut Telinganya lebar Hidungnya panjang Dia punya gading Nah, dia punya gading Tapi kadang-kadang gading ini juga Diablis sama manusia Masa sih kakak? Gading bukan yang suka di tisi itu Itu gading Martin Oh, salah ya? Bukan ya maksudnya Bukan Ini gading maksudnya gadingnya gajah Terus lanjut kakak ceritanya Oke Nah, terus gajah ini kan badannya besar Telinganya panjang Sehingga Dia itu susah berteman dengan yang lain-lainnya cihut Dia dijauhin sama teman-temannya Karena Teman-temannya mengira gajah ini Apa ya? Gajah ini mungkin dikiranya jahat Karena badannya besar Ada kan gajah daik kakak Betul cihuy Terus, terus, terus Nah, gajah ini ingin berteman Ingin bermain sama teman-temannya Siapa aja kakak? Ada bebek Terus, ada kambing Kamu fitur banget sih ngikutin suara kambing Ya kan teman-teman aku kakak Terus, ada siapa lagi kakak? Ada yang lain juga cihuy Siapa? Ada juga sapi Terus, banyak lagi teman-teman yang lainnya Kura-kura juga ada Emang kura-kura suaranya kayak gitu? Kayaknya sih gitu kakak Aku jarang sih ketemu sama kura-kura Nah, gajah ini ingin bermain sama teman-temannya Tapi teman-temannya malah gak mau main sama gajah Bebek bilang begini Wek, 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 wek Ha, aku gak mau berteman sama kamu Badan kamu itu aneh Badannya besar Sepertinya kamu bengkak Terus, kamu punya telinga yang panjang Sepertinya Telinga itu Oh, tidak normal Telingamu panjang Badanmu besar Terus, hidungmu juga panjang Kata gajah Kata bebek Oh, bebek Iya, kata bebek Terus-terus gajah gimana kakak? Nah terus gajah bilang sama bebek Badanku memang besar Tapi ini memang dari lahir badanku besar Saudara-saudaraku juga badannya besar Orangtuaku juga badannya besar Kata bebek Kata gajah Oh iya kata gajah Terus-terus kakak? Nah terus ada juga kambing juga bilang Mbe Mbe Bilang mbe doang Bilangnya gini Cihui si kambingnya itu Ah iya badanmu terlalu besar Kamu sepertinya tidak bisa bermain denganku Karena kami semuanya badannya kecil-kecil Mbe Mbe Lebih baik kamu pergi saja dari sini Kamu tidak bisa bermain dengan kami Kata gajah Kata kambing Kan tadi yang lagi ngomong kambing Oh gajah Gajahnya gak ngomong apa kakak? Gajahnya ngomong tapi kan tadi kak Tony lagi ngomongin suaranya kambing Oke lanjut kakak Jangan ketawa-ketawa gitu dong Kak Tony sebel kamu lagi Kak Tony lagi cerita kamu malah tanya-tanya terus Ya kan aku penasaran kakak Tapi tanya aja jangan begitu Yang asik dong Oke Kak Tony asik Maksudnya bukan begitu Udah Kak Tony mau lanjutin dulu ceritanya Lanjut-lanjut sih Kelahkan kakak Nah Terus gajah itu bilang Badanku memang besar seperti ini Aku tidak jahat kok dengan tubuhku Dengan badanku yang besar ini Aku akan berteman dan bermain dengan kalian Tapi bebek Terus kambing Gak percaya Ada sapi juga disitu Mok Suara gajah Suara sapi dong Kan mok Oh iya Kirain gajah lagi jadi sapi Masa gak jadi sapi Kamu ada-ada aja Sapi bilang gini lah kakak Sapi juga bilang begini sama gajah Mok Oh iya Lebih baik kamu pergi saja dari sini Kita tidak bisa bermain dengan kamu Karena Kami tubuhnya kecil-kecil Sementara kamu tubuhnya besar Lebih besar dari tubuhku Yaitu seekor sapi Pergilah dari sini Carilah teman yang lain Yang tubuhnya sama besar denganmu Kata gajah Kata sapi Oh kata sapi Iya kata sapi Terus-terus gajahnya Senang kakak Masa gak boleh main malah senang Terus gajah sedih Cihui Gajah bilang sama sapi Sapi aku ingin bermain dengan kalian Aku baik kok tubuhku besar ini Memang dari sananya Keluarga ku tubuhnya besar-besar semua Tapi ternyata Bebek Kambing Sapi Gak mau berteman sama gajah Kok jahat sekali sih mereka Ya mungkin mengira Mereka mengira gajah itu Badannya besar Jadi gajah itu dikiranya jahat sama mereka itu Cihui Terus-terus kakak Nah Ketika sapi Kambing Dan bebek serang bermain Datang seekor harimau Wow Kata sapi Itu harimau Ha 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 Kata ini Kok gitu Kata ini lagi ngomongin tentang harimau ini Oh iya iya oke Lanjut kakak Nah Kemudian tiba-tiba harimau datang Dan ingin menerkam Bebek Kambing Dan sapi Gajah gak diterkong Nah Disinilah Gajah kemudian Dengan badannya yang besar Belah lenya yang panjang Dan hidungnya yang lebar Telinga kakak Oh iya Dan telinganya yang lebar Gajah ini Mengusir harimau Yang akan menerkam Bebek Kambing Dan sapi Dengan tubuhnya yang besar Kakinya yang besar Harimau itu Bisa disingkirkan oleh gajah Hei pergi kau harimau Pish Ditendang tuh harimaunya Dengan kaki gajah yang besar Hei pergi kau harimau Jangan ganggu teman-temanku Oh Terus harimau Tergi Harimaunya pergi Karena Diusir oleh gajah Yang badannya besar Nah Sejak saat itu Cikui Aku tau kakak Bebek Kambing Dan sapi Akhirnya Main sama gajah Betul Akhirnya Bebek Kambing Dan sapi Mau tuh Bermain sama gajah Oh gitu ya kakak Asik sekali ya Mereka akhirnya Berteman ya kakak Betul Karena mereka sebetulnya Memang berteman Oh Gitu ya kakak Nah Begitu ceritanya cikui Teman-teman semuanya Nah Kira-kira cikui Apa Pesan moral Apa makna Yang ada di dalam cerita Yang tadi kak Tony sampaikan Aku tau Apa Coba Sampaikan ke teman-teman semuanya Oke Jadi Pesan moral Dalam cerita ini Adalah Jangan Main ke hutan Nanti dinakan Sama Seharimau Kok itu Si cikui Maksudnya Bukan itu Pesan moralnya Ya Jangan ke hutan Sebedien kakak Itu emang betul Tapi pesan moral Dari cerita itu Bukan itu Cikui Terus apa kakak Teman-teman juga tau kok Emang Teman-teman tau Ah iya Kalau teman-teman tau Boleh Apa Kira-kira Pesan moral Di cerita yang Baru saja kak Tony Sampaikan Oh iya Tulis di kolom komentar ya Ditulis aja Gak usah nalu-nalu Nah tulis aja ya Kalau yang Belum bisa menulis Boleh dibantu sama orang tuanya Atau kakaknya Untuk mengetik Oh iya Betul sekali kakak Nah Teman-teman semuanya Kak Tony Untuk diri dulu ya Jangan lupa Subscribe Dan tekan Tombol lonceng Like-nya juga kakak Oh iya Like-nya juga Dan kalau misalkan Konten ini bermanfaat Silahkan Bagikan ke Yang lainnya Ya Oh iya Subscribe itu gratis Jadi tekan aja Dan tombol lonceng Juga tekan Ting 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 Sampai jumpa Dadah 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 Dadah